Hari ini tanggal 1 April 2022, hari Jumat, dari Wihara Dhamadaya Dhamedan. Kita melanjutkan penjelasan tentang Kitab Abhidamadha Sanggaha, bab ke-9 Kamadhana, yaitu bab tentang pengembangan batin. Di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah sampai pada penjelasan Arupa Jhana yang kedua. Jadi, di pertemuan sebelumnya, Banti sudah jelaskan bahwa untuk berlatih Arupa Jhana, seseorang harus sudah melatih salah satu dari meditasi kasina, dan sudah dilatih hingga mencapai jana 4. Nah, kasina apa? Di antara 10 kasina, kecuali Aakasa Kasina, atau kasina ruang, kecuali kasina ruang, 9 kasina yang lain bisa digunakan untuk basis atau fondasi untuk masuk ke jana Arupa Jhana. Nah, di pertemuan yang sebelumnya juga, Banti sudah jelaskan tentang bagaimana meditator yang sudah berhasil punya jana 4 kasina, terus bisa masuk dan berlatih Arupa Jhana yang pertama, yaitu ruang tanpa batas, atau Aakasa Nanjaya Tanah Jhana. Nah, setelah berhasil masuk Aakasa Nanjaya Tanah Jhana, jadi kalau dia mau, dia bisa berlatih Arupa Jhana yang kedua, yaitu Winya Nanjaya Tanah Jhana, yang mana terjemahnya adalah landasan kesadaran tanpa batas. Jadi, yang di pertemuan sebelumnya adalah ruang tanpa batas, sementara yang Arupa Jhana yang kedua adalah kesadaran tanpa batas. Nah, sebelum Banti jelaskan bagaimana mempraktekannya, secara praktiknya bagaimana bisa seseorang masuk dari Arupa Jhana yang pertama, terus masuk Arupa Jhana yang kedua. Sebelumnya, kita harus tahu dulu syarat-syaratnya. Sebelum berlatih, kita harus latih lima kefasihan terhadap Arupa Jhana yang pertama. Yang kedua, nah lima kefasihan ini kan Banti sudah jelaskan ya, jadi Banti tidak jelaskan lagi. Yang kedua, merenungkan cacat dari Arupa Jhana yang pertama. Cara merenungkannya bagaimana pencapaian ini memiliki Rupa Jhana sebagai musuh terdekatnya, karena yaitu Jhana keempat. Nah, karena dia sangat bergantung pada Rupa Jhana keempat, makanya dia memiliki musuh terdekat yaitu Rupa Jhana. Dan dia tidak sedamai, Winya Nanca, Yatana Jhana. Arupa Jhana yang kedua, itu lebih damai. Karena selain pencapaian konsentrasinya lebih tinggi, secara objek juga lebih tidak bergantung pada Rupa Jhana. Dan lebih halus objeknya. Karena objeknya lebih halus, maka pencapaian yang dicapai pun, konsentrasi yang dicapai pun juga lebih halus. Nah, yang ketiga, mengaplikasikan pikiran ke kesadaran tanpa batas sebagai kesadaran tanpa batas. Kesadaran tanpa batas. Anantang minyanang, anantang minyanang. Tanpa memberikan perhatian baik kepada akasan nancaya tanah jhana maupun objeknya. Nah, sekarang baru kita jelaskan bagaimana secara praktek masuk ke Rupa Jhana yang kedua. Nah, setelah seseorang berhasil masuk Rupa Jhana yang pertama, objek dari Rupa Jhana yang pertama itu adalah ruang tanpa batas. Nah, setelah masuk ke Rupa Jhana yang pertama dengan objek ruang tanpa batas, yang sedang berlangsung adalah kesadaran Rupa Jhana yang pertama. Itu yang sedang berlangsung menurut proses batinnya, menurut cita witinya. Nah, waktu dia mau masuk ke Rupa Jhana yang pertama, dia harus keluar. Setelah keluar, dia renungkan. Oh, barusan ini masuk Akasan Nancaya Tanah Jhana. Rupa Jhana yang pertama. Nah, ini dia dekat sama Rupa Jhana yang keempat. Jhana empat intinya ya. Jhana empat dari Kasina itu. Nah, dia dekat sana ya. Karena dia sangat bergantung sama sana ya, dia agak berbahaya. Nah, kalau mau lebih jauh lagi ya, kebergantungannya terhadap materi, maka harus masuk ke Rupa Jhana yang kedua, yang mana lebih damai. Nah, setelah dia merenungkan demikian, apa yang harus dia lakukan? Sebelum dia bisa mengaplikasikan pikirannya ke kesadaran tanpa batas ya. Nah, yang dia harus perhatikan ya, itu adalah kesadaran dari jhana, Arupa Jhana yang pertama. Tadi kan sudah masuk jhana, Arupa Jhana yang pertama ya. Terus keluar. Keluar, direnungkan bahwa Arupa Jhana itu ada cacatnya. Terus ingin masuk Arupa Jhana yang kedua. Nah, untuk masuk Arupa Jhana yang kedua, yang diperhatikan adalah kesadaran yang mengambil ruang tanpa batas sebagai objek. Jadi, kesadaran jhananya. Kesadaran jhana yang baru saja dimasuki. Nah, di Pak Auk dijelaskan, untuk bisa lebih, apa ya, lebih tepat gitu ya, kita harus keluar dari Arupa Jhana yang pertama, kemudian seperti juga waktu pengecekan jhana faktor, itu dicek di bawangga mindor, atau pintu batin, bawangga pintu batin. Nah, sebagaimana kayak dulu, waktu Bante jelaskan, faktor jhana, waktu mencapai jhana satu, nah, itu direnungkannya, bukan pada saat masuk jhana. Bukan pada saat masuk jhana, lalu merenungkan faktor jhana. Bukan. Karena itu tidak akan tidak akan tepat ya, karena setiap kali kita merenungkan, pasti sudah keluar jhana. Nah, supaya tepat bagaimana? Nah, kita harus keluar dulu, keluar itu artinya jangan fokus ke objek jhananya, keluar dari jhana tersebut, kemudian diarahkan ke pintu batin, sekitar jantung. Nah, nanti dia bisa melihat bawangga, bawangga pintu batin. di dalam bawangga tersebut, nanti dia muncullah ruang tanpa batas. Nah, seperti mana, sebagaimana waktu fokus ke anapan-anapan patibaganimita, waktu keluar dari jhana pertama yang mengambil anapan-anapan patibaganimita sebagai objek, terus waktu dia melihat di bawangga, dia akan melihat anapan-anapan patibaganimita di dalam bawangga. Nah, waktu itu baru bisa mengecek jana faktor. Jadi, apapun yang muncul di batin kita, itu muncul bersamaan di dalam bawangga pintu batin ini. Jadi, kalau barusan kita masuk ke arupa jana yang pertama yang mana mengambil ruang tanpa batas sebagai objek, cek, maka waktu keluar dan kita mau melihat yang barusan kita masuk itu apa, faktor jananya, kita mau cek, berarti di dalam pintu batin, dia akan muncul akasa nanca, ruang tanpa batas. Kalau dia bisa lihat ruang tanpa batas tersebut, dia harus cepat cek jana witi yang tadi, proses batin jana yang barusan dia masuk itu, itu ambil hanya kesadarannya saja. Sama seperti waktu ngecek jana faktor, mungkin kita harus ngambil witaka, wicara, piti, suka, ekagata. Kita bisa ambil satu persatu. Kalau kita mau ambil witaka, pertama-tama kita harus tahu tentunya fenomena witaka itu apa? Cirinya fungsi manifestasi. Terus waktu kita cek, oh ini witaka. Witaka ada atau enggak? Waktu mengambil nimita sebagai objek. Ini juga sama waktu cek di bawah pintu batin, dia cek winyana. Winyana itu apa? Kesadaran. Cirinya apa? Menyadari objek. Dia selalu condong ke objek, mau ngambil objek. Itu winyana, menyadari objek. Nah, hanya fokus ke kesadaran itu saja, kemudian direnungkan sebagai kesadaran, kesadaran, kesadaran. Atau kesadaran tanpa batas, kesadaran tanpa batas. Nah, kenapa kesadaran tanpa batas? Karena objeknya sendiri tanpa batas. Maksudnya sudah kemana-mana, tidak ada batasannya, tidak muncul juga, tidak lenyap, tidak ada batasannya, sehingga objeknya juga tanpa batas, maka batin yang menyadarinya, atau kesadaran yang menyadari objek ini juga akhirnya disebut sebagai kesadaran tanpa batas. Jadi, bisa direnungkan sebagai kesadaran-kesadaran, atau kesadaran tanpa batas, kesadaran tanpa batas. nah, ini terus yang pertama, waktu sebelum masuk ke Arupajana yang kedua, berarti kita harus aplikasikan pikiran kita terus ke objek ini. Kesadaran tanpa batas, atau kesadaran-kesadaran, nah, witaka wicara, witaka wicaranya harus terus diaplikasikan, nah, nanti kalau sudah mantap, dia nanti mulai jana faktor muncul, mulai kuat ya, witaka wicaranya kuat ya, kalau masih kamawacara, dia akan sama aja ya, witaka wicara piti juga bisa muncul ya, dan lain sebagainya, tapi kalau sudah masuk nanti ke upacara, khususnya yang sudah dekat ke Arupajana ya, nanti dia witaka wicara tetap ada, tapi piti sudah nggak ada, suka udah nggak ada, perasannya adalah UPK, ya, sama seperti janawiti yang Arupajana yang pertama, atau Rupajana yang keempat, ya, nah, nanti belakangannya, dia sama seperti Rupajana yang keempat, ya, cuma ada UPK dan Eka Gata, ya, nah, itu cara berlatihnya, itu dipertahankan terus, ya, nah, disini, ya, dia objeknya adalah Paramatthadhamma, kesadaran, ya, kesadaran adalah kebenaran hakiki, nah, kalau dulu waktu berlatih Buddha Nusati, ya, waktu Banti menjelaskan Buddha Nusati, nah, karena objeknya adalah kualitas Buddha, yang mana adalah Paramatthadhamma juga, ya, kebenaran hakiki juga, oleh sebab itu, pikiran tidak bisa masuk jana, ya, paling mentok konsentrasi yang dapat dikembangkan adalah upacara sama Adhi, ya, nggak bisa jana dijelaskan bahwa karena sifat dari objeknya itu memang halus, ya, sulit ditangkap, nah, jadi, kenapa di sini kesadaran sebagai objek, tapi kok bisa masuk ke jana, nah, ini berbeda, ya, karena dia harus melalui jana yang sebelumnya, ya, sudah masuk rupa jana, 1, 2, 3, 4, kemudian sudah masuk sampai arupa jana yang pertama, nah, dengan kekuatan konsentrasi yang kuat seperti itu, dia bisa mengambil kesadaran sebagai objek dan masuk jana, tapi tentunya jangan diperhatikan kesadaran sebagai muncul lenyap, kemunculan dan kelenyapannya harus dihiraukan, hanya diambil fenomena kesadarannya saja, ya, nah, dengan demikian, objek dari winyanan caya tanah jana atau arupa jana yang kedua, itu apa? Oke, kesadaran tanpa batas, tapi kalau lebih spesifiknya lagi, dia adalah kesadaran jana arupa jana yang pertama, kesadaran dari arupa jana yang pertama, jadi, arupa jana yang pertama, cita, cita dari arupa jana yang pertama, lebih spesifik lagi, bukan sembarang kesadaran, tapi kesadaran arupa jana yang pertama, nah, karena objeknya sendiri tanpa batas, maka dia disebut sebagai kesadaran tanpa batas, nah, itu winyanan caya tanah jana, arupa jana yang kedua, nah, untuk masuk ke arupa jana yang ketiga, misalnya, ya, nah, arupa jana yang ketiga disebut sebagai akincanya yatana, jana, dari kata akincanya dan ayatana, nah, terus, bantai terjemahkan sebagai ayatana itu landasan, akincanya itu adalah ketiadaan, jadi, jana yang objeknya adalah ketiadaan, nah, makin abstrak lagi, ya, objeknya nggak ada, nah, bagaimana, nah, pertama-tama, bantai jelaskan dulu dari segi arti katanya, ya, akincanya itu artinya apa, dia dari kata kincana, ya, nati kincanang yasati tang akincanang, ya, jadi dari kata kincanang terus menjadi akincanang, dari akincanang menjadi akincannya, ya, akincan, oke, nah, pertama, kita harus tahu dulu, kincanang, kincanang itu apa, kincanang itu artinya tanpa sisa, ya, tanpa sisa, sisa di sini apa, bangga, bangga itu kelenyapan, ya, kelenyapan sedikit pun nggak ada, ya, nah, kalau kelenyapan nggak ada, kita asumsi muncul juga nggak ada, ya, kemunculan nggak ada, kelenyapan juga nggak ada, jadi, nggak ada sisa sedikit pun, nggak ada muncul, nggak ada lenyap, nggak ada apapun, ya, nah, itu mudahnya seperti itu, ya, tadi tanpa sisa, ya, bahkan sisa sedikit pun, ya, kincanang yasa, nah, yasa di sini, sebetulnya dia disebut sebagai aniyama, ya, tapi Banti nggak perlu jelasin lah, aniyama itu apa, nah, tapi yasa di sini mengacu kepada apa, akasan nancayatana jahana cita, ya, nggak semuanya, ya, meskipun yasa itu adalah aniyama, aniyama itu tidak spesifik, ya, secara grammar pali, tapi di sini mengacu kepada akasan nancayatana jahana cita, jadi, jadi bahkan sisa sedikit pun dari, ya, akasan nancayatana jahana cita, manapun, ya, tidak ada, nati, oleh sebab itu, ya, dia disebut sebagai akincanang, nah, mudahnya dipahami adalah, akasan nancayatana jahana cita, ini kan arupa jahana yang pertama, ya, kesadaran arupa jahana yang pertama itu, sedikit pun sudah tidak ada lagi, ya, nah, oleh sebab itu, dia disebut sebagai akincana, tidak ada, ya, nah, tapi tidak ada, kenapa menjadi ketiadaan, nah, itu dijelaskan lagi, akincana, nasa bahwa, akincanyang, ya, bahwa, perihal keberadaan, akincana, dari, akasan nancayatana jahana cita, yang tidak tersisa, bahkan sedikit pun, oleh sebab itu, disebut, akincannya, ya, nah, jadi akincannya, itu sebetulnya adalah, yang keberadaan yang tadi, ya, yang tadi kan dibilang bahwa, akasan nancayatana jahana cita, sedikit pun sudah tidak ada lagi, ya, arupa jahana cita yang pertama itu, sedikit pun sudah tidak ada lagi, nah, eksistensinya, atau keberadaannya, yang tidak ada sama sekali, itulah, yang disebut sebagai, akincannya, nah, mudahnya diterjemahkan sebagai, ketiadaan, tapi bukan sembarang ketiadaan, ya, ketiadaan dari apa, ketiadaan dari, akasan nancayatana jahana, ya, ketiadaan dari, arupa jahana cita yang pertama, lho, apa hubungannya, kok balik lagi ke sana, ya, oke, sebelumnya, kita lihat dulu, bagaimana, berlatihnya, ya, nah, perumpamannya aja, sebelumnya, perumpamannya dulu, ya, seperti seorang lelaki, yang melihat komunitas Biku, yang berkumpul di, aula, di, 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 jadi, ada Biku, kumpul di, di, terus, ada satu orang, lihat, oh, ada Biku, nah, kemudian dia pergi, nah, dan komunitas Biku pun setelah selesai, mengadakan kegiatannya, hubar, terus lelaki ini datang lagi ke aula, dia lihat, oh, tidak ada lagi, nah, jadi yang tadinya ada, sekarang sudah tidak ada lagi, nah, oke, ya, nah, bayangkan perumpaman itu, nanti akan sangat berguna, untuk, praktek yang sesungguhnya, ya, nah, pertama-tama, sebelum melatih, akin chanyayatana jhana, atau arupa jhana yang ketiga, apa yang harus dilakukan dulu, ya, pertama, kita harus berusaha mengembangkan lima kefasihan jhana, dari arupa jhana yang kedua dulu, ya, selalu, sebelum kita naik ke jhana yang lebih tinggi, maka jhana yang di bawahnya, ya, fondasinya itu harus sudah kokoh, ya, jangan main labrak, ya, mau cepat-cepat naik ke atas, nah, nanti semuanya rubuh, ya, hilang sama sekali jhana baru tahu, ya, itu yang kedua, ya, merenungkan cacat dari, winyanan cahaya tanah jhana, ya, nah, terus, setelah, fasih dari, arupa jhana yang kedua, kita harus renungkan cacatnya, ya, cara merenungkannya gimana, pencapaian arupa jhana yang kedua ini, ya, memiliki, jhana, arupa yang pertama, ya, akasan ancai tanah jhana itu sebagai, musuh terdekatnya, ya, maksudnya, dia dekat, ya, sama arupa jhana yang pertama, dan, ia tidak sedamai, arupa jhana yang ketiga, ya, nah, untuk bisa melepaskan kemelekatan terhadap arupa jhana yang kedua, dan untuk bisa masuk ke arupa jhana yang ketiga, maka dia pertama harus lihat cacatnya dulu, ya, dari arupa jhana yang kedua, nah, dia karena dekat sama akasan ancai tanah jhana, ya, maka, dia kalau jatuh, ya, jatuhnya ke, arupa jhana pula nanti, ya, nah, oleh sebab itu, agar lebih jauh lagi konsentrasinya, dan lebih bagus lagi, lebih damai lagi, dia harus masuk ke arupa jhana yang ketiga, ya, nah, kemudian, mengaplikasikan pikiran keketiadaan dari kesadaran akasan ancai tanah jhana, sebagai, tidak ada, tidak ada, nanti, nanti, ya, dalam parli, ati itu, ada, ya, ati pacayo, nanti pacayo, ya, kalau kalian belajar, patah anak, nanti itu tidak ada, na, ati, tidak ada, ya, terus, atau, nanti kinci, nanti kinci, nanti kinci artinya, apapun juga tidak ada, apapun tidak ada, ya, atau, sekedar, sunyang, sunyang, ya, kosong, kosong, ini, enggak ada, enggak ada, sama, ya, nah, di sini, ya, bagaimana sesungguhnya, prakteknya, ya, nah, jadi sekarang, pertama, kan sudah masuk ke, arupajana yang kedua, objeknya apa? Kesadaran, tanpa batas, kalau lebih spesifik lagi, objeknya apa? Kesadaran, arupajana yang pertama, ya, jadi, objeknya apa? Kesadaran, ya, nah, jadi, kesadaran dari, arupajana yang pertama, yang mengambil, ruang tanpa batas, sebagai objek, ya, nah, yang mengambil ruang tanpa batas, sebagai objek, itu adalah, arupajana yang pertama, arupajana yang kedua, enggak mengambil ruang tanpa batas, sebagai objek, tapi, mengambil, cita, ya, jana cita, dari, kesadaran, si arupajana yang pertama itu, nah, cita itu sendiri, dia mengambil objek, ya, nah, objeknya apa? Ruang tanpa batas, ya, jadi, misalnya, bantik kasih perumpaman, kayak, si A, dia sedang lihat, dia sedang berdiri, kemudian si B, ya, B ini ngelihat si A, nah, ya, B ini, seperti, arupajana yang pertama, ya, arupajana cita yang pertama, dia melihat si A, A ini adalah, ruang tanpa batas, nah, kalau kita mau, masuk ke arupajana yang kedua, kita harus bayangkan, ada si C, nah, si C ini, melihat si B, yang sedang melihat, si A, eh, eh, begitu, nah, sedangkan untuk masuk ke, arupajana yang ketiga, pertama, sudah masuk ke, arupajana yang kedua dulu, ya, nah, sudah fasi, latih jana fasi, ya, kemudian keluar, ya, setelah keluar, melihat di, bawang ga, ya, apa yang dilihat, tentunya, yang terlihat akan, yang akan terlihat adalah apa? kesadaran tanpa batas, ya, kesadaran tanpa batas, tentunya kesadaran, tidak terlihat, ya, gak ada, bentuknya, tapi fenomenanya ada, ya, fenomena, eh, kesadaran, ya, kesadaran itu adalah sebuah fenomena, ya, jangan lupa, ya, jadi dia adalah fenomena batin, nah, jadi, fenomena itu muncul, ya, ya, nah, setelah itu, ya, apa yang harus dilakukan? Harus agak ada perenungan, ya, nah, sekarang, ya, batin itu kan, ngambil, apa, kesadaran dari arupa jana yang pertama, ya, nah, tapi, waktu sudah masuk jana, kesadaran arupa jana yang pertama, apa masih ada? Sekarang sudah masuk ke arupa jana yang kedua, ya, objeknya ada, objeknya ada, tapi yang sedang terjadi adalah arupa jana yang kedua, ya, jadi, dia sudah tidak ada, arupa jana yang pertama sudah tidak sedang berlangsung, tapi dia malah sekarang jadi objek, yang sedang berlangsung apa? arupa jana yang kedua, nah, oleh sebab itu, waktu itu bisa direnungkan, oh, sekarang, arupa jana cita sudah tidak ada lagi, sudah tidak berlangsung lagi, maksudnya, ya, keberadaannya sudah tidak ada lagi, jadi, direnungkan sebagai tidak ada, tidak ada, tidak ada, gitu ya, atau, ketiadaan, ketiadaan, boleh juga, ya, nah, setelah begitu, ya, pertama-tama harus punya witaka, wicara, witaka, wicara ke objek, ketiadaan ini, ya, tiada, ketiadaan, ketiadaan, ya, nah, ketiadaan ini sendiri, sebetulnya, bukan paramadha, ya, bukan kebenaran hakiki, dia adalah konsep, konsep ketiadaan, ketiadaan dari, arupa jana yang pertama, ya, nah, pertamanya, harus ada witaka, wicara, witaka, wicara, ya, nah, nanti konsentrasi sudah dalam, ya, nah, nanti, sudah tidak ada witaka, wicara lagi, waktu masuk ke jana-nya, ya, jadi, faktor jana-nya apa? Sama saja, seperti arupa jana yang pertama, yang kedua, yang ketiga juga, hanya memiliki, UPK dan, IH, EKA GATA sebagai objek, ya, jadi cuma dua saja, ya, nah, setelah masuk arupa jana yang ketiga, ya, apa yang dilakukan? Berikutnya, newa sanya, na sanya, yatana, jana, ya, dari kata, newa, sanya, na, asanya, ayatana, ya, sanya, itu adalah persepsi, itu adalah persepsi, asanya, bukan persepsi, jadi, landasan bukan persepsi, juga, bukan-bukan persepsi, ini, nah, kalau mudahnya, bukan persepsi, juga, bukan tanpa persepsi, nah, kenapa, kok jadi tanpa, ya, nah, nanti kita lihat perumpamaannya, makanya kita akan lebih paham, ya, maksudnya di sini apa, newa, dan na, ya, jadi dia dua kali buka, ya, nah, dari kata apa, newasanya, ca, sa, na, asanya, ca, ti, newasanya, nasanya, ya, nah, newasanya, ca, sanya juga bukan, sa, fenomena tersebut, yang disebut sebagai, bukan sanya, bukan sanya, juga bukan, nah, oleh sebab itu disebut, newasanya, nasanya, nah, mudahnya bilang apa, ada fenomena nih, disebutnya, fenomena ini disebut, bukan sanya, ya, nah, terus, fenomena yang tadi disebut sebagai, bukan sanya, dibilang, bukan sanya juga bukan, ya, jadi, oleh sebab itu disebut, bukan sanya, juga bukan bukan sanya, ya, nah, bantu ini bikin pusing aja lah, ya, oke, setelah itu, kita lihat aja dah perumpamannya, biar tidak mudah pusing, ya, nah, seperti seorang sama nerah, yang memoles sebuah patah dengan minyak, ya, nah, kalau umat ada yang tahu, cara membakar patah, ya, pertama, kita kan, dihalusin, ya, patahnya, di, apa, di amplas, ya, habis itu, sudah bersih, ya, dicuci, amplas-amplasnya sudah dibersihin, nah, itu kita keringkan, ya, setelah kering, kita oleskan minyak, nah, minyaknya ini, tentu minyaknya sudah harus dimasak dulu, ya, ya, biasanya, biasanya kalau di paok, itu pakai minyak wijen, ya, nah, minyak wijen ini, minyak wijen biasa yang ada di pasaran, ya, nah, itu kita harus bakar dulu, ya, sampai kental, seberapa kental katanya, kalau ditetes ke air, ya, dia tenggelam, ya, nah, berarti dia biasanya sudah jadi hitam, ya, minyaknya sudah menghitam, nah, biasanya berapa lama, tergantung, ya, berapa, terlalu besar apinya juga nggak bagus, ya, jadi biasanya memang masak api kecil, nah, itu bisa sampai 14 jam, ada yang 16 jam, ada yang juga lebih, ya, tergantung, jadi kualitas minyaknya juga mempengaruhi, ya, nah, minyak ini harus oles tipis-tipis, ya, tipis-tipis di patahnya, nah, nanti baru masuk ke tempat pemanggangannya, ya, nah, itu harus dipanggang berulang kali, ya, nah, itu Banti nggak jelasin lah, ya, cara bikin, cara membakar patah, ya, supaya warnanya itu hitam patahnya, ya, nah, terus, nah, jadi kalau kita ngerti, ya, kurang lebih mengerti, cara bikin patah, membakar patah ini, ya, kita bayangkan samanera itu sedang moles, sebuah patah dengan minyak, jadi kita tahu bahwa minyaknya itu sebetulnya tipis-tipis, sedikit, ya, nah, tapi, si maha tera, ya, ada gurunya, gurunya bilang, samanera, bawa patah, ya, maksudnya, biasa kalau kita ke guru, itu ada tugas, ya, pelayanan ke guru, secara winaya begitu, nah, jadi, kalau guru minta patah, berarti, mungkin, dia mau pergi pindah patah, ya, pergi pindah cara, jadi dia mau ambil patahnya, ya, ya, jadi, samanera ditanya begitu, suruh ambil patah, terus samanera bilang, enggak, sorry, bubur cair, bubur cair, ya, nah, itu biasanya, kalau zaman dulu, pagi-pagi, sebelum pindah cara, mereka itu, makan, eh, minum, ya, minum yagu namanya, bubur cair itu, nah, setelah minum bubur cair, baru, siap-siap pergi pindah cara, ya, nah, jadi pagi itu, Bante, atau maha tera ini, ya, dia bilang ke samanera, suruh bawain patahnya, dia mau minum yagu, ya, untuk minum yagu, jadi samanera bilang, enggak bisa, patahnya itu, ada minyaknya, ya, ada minyaknya, patahnya sedang diminyakin, terus Bante bilang, oh ya, kalau gitu, enggak apa-apa, isi minyak aja, ya, isi minyak, nah, bisa buat apa saja, ya, kalau diisi minyak, nanti bisa, buat makan juga bisa, terus nanti buat obat juga bisa, dan lain sebagainya, kalau gitu, yaudah, saya mau butuh minyaknya, ya, minyaknya untuk, misalnya untuk makan, atau untuk obat, dan lain sebagainya, nah, tapi, samanera bilang, oh, kalau butuh sebanyak itu, enggak ada, nah, jadi dia bilang, pertama, ada minyaknya, terus belakangan dia bilang, enggak ada minyaknya, ya, maksudnya apa, enggak sebanyak itu, minyaknya itu cuma tipis aja, gitu ya, nah, itu satu perumpamaan, ya, yang kedua, seperti genangan air di jalan, nah, ini juga, seorang mahtera, atau seorang bante, berjalan sama, sama nera di, di perjalanan di hutan, misalnya, ya, terus, sama nera berjalan duluan, di depan dia jalan, ya, nah, terus sama nera ngelihat, genangan air, terus, dia kembali ke, tempat bante, ke tempat mahtera, terus, sama nera bilang, di depan ada air, ya, nah, terus, bante ini bilang, oh, bagus-bagus, kalau gitu, kasih saya sarung mandi, ya, saya mau mandi, tapi si sama nera bilang, oh, kalau untuk mandi, enggak ada air, nah, jadi, lah, kamu ini bilang ada air, tapi bilang, enggak ada air, gimana ya, ada air, enggak ada air, nah, maksudnya apa, ada air sedikit, cuma buat mandi, enggak bisa, enggak ada air, enggak cukup, sebanyak itu, nah, 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 ya, jadi, sebetulnya, newasannya, nasanya, tanah ini, ya, karena saking halusnya, ya, karena terlalu harus, persepsinya itu, kayak ada dan tidak ada, ya, dibilang ada, kayak enggak ada, tapi, dibilang banyak juga, enggak ada, ya, halus, oleh sebab itulah, dia, bukan persepsi, juga bukan, tanpa persepsi, dibilang sama sekali, enggak ada juga, bukan, kalau sama sekali enggak ada, batinnya mana bisa eksis, enggak bisa, kan, namanya sanya itu apa, sabacita, sadarana, ya, jadi, tanpa persepsi, enggak bisa muncul kesadaran, ya, nah, oleh sebab itu, sebetulnya ada, cuma sangat halus, ya, jadi, seperti, ada persepsi, juga kayak tidak ada persepsi, ya, nah, dua perumpamaan ini kan, menggambarkannya, kemudian, eh, nah, ini perumpamaan yang C, kan, perumpamaan C, banti skip dulu sebentar, ya, setelah kita jelaskan bagaimana prakteknya, ya, karena ini sebetulnya berhubungan sama prakteknya, ya, nah, setelah kita paham, perumpamannya seperti itu, nah, lalu bagaimana masuk arupajana yang keempat ini, ya, pertama, kita harus latih dulu, lima kefasihan dari, arupajana yang ketiga, ya, nah, setelah kita fasi di arupajana yang ketiga, yang mana, namanya adalah, akincannya, tena, ya, objeknya apa? Ketiadaan, kalau spesifiknya, ketiadaan dari apa? tidak adanya arupajana yang pertama, arupajana cita yang pertama, ya, nah, oke, terus, kalau sudah fasi, ya, sudah dikembangkan, kita harus renungkan dulu cacat, ya, cacat dari arupajana yang ketiga, bagaimana merenungkannya, ya, pertama, pencapaian ini, memiliki arupajana yang ketiga, kedua, ya, sebagai musuh terdekatnya, ya, karena kalau jatuh, dia jatuhnya nanti ke arupajana yang kedua, ya, terus, dia tidak sedamai, arupajana yang keempat, ya, nah, atau, dia juga bisa merenungkan bahwa, persepsi itu, sebagai penyakit, ya, jadi, dia harus melihat bahwa, persepsi itu tuh, berbahaya, itu maksudnya, ya, nah, terus, persepsi adalah, bisul, persepsi adalah duri, ya, nah, oleh sebab itu, kalau dia sudah melihat, cacat dari persepsi, ya, kemudian, dia renungkan, yang arupajana yang ketiga, sebagai damai, 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 ya, etang santang, atau, ini luhur, etang panitang, panitang, ya, nah, demikian, dengan demikian, dia bisa masuk ke, arupajana yang keempat, nah, bagaimana melatihnya, ya, aplikasikan pikiran pada, empat agregat batin pencapaian, akincanya, ya, tanah jahana, sebagai, damai, damai, luhur, luhur, gitu, ya, betapa damainya, atau bisa juga direnungkan, betapa damainya pencapaian ini, karena ia bahkan dapat menjadikan ketiadaan sebagai objeknya, dan bertahan, ya, nah, mungkin masih bingung, ya, nah, Banti jelaskan bagaimana prakteknya, ya, pertama masuk arupajana yang ke tiga, ya, nah, kalau mau masuk arupajana yang keempat, maka harus pertama keluar dulu, dari arupajana yang ke tiga, ya, lagi-lagi, seperti merenungkan jana faktor, maka, pikiran harus diarahkan ke pintu batin bawangga, nah, di sana akan terlihatlah, apa yang terlihat? Objek dari arupajana yang ke tiga, ya, itu adalah, ketiadaan, ya, ketiadaan dari, arupajana cita yang pertama sudah tidak ada lagi, ya, ketiadaan itu akan muncul di, pintu batin, ya, nah, setelah, bisa, memahami, ya, nah, di sini bukan melihat, karena kalau kata melihat seperti ada yang terlihat, ya, tapi, yang namanya ketiadaan, mana terlihat, ya, tidak, tapi, dipahami, dirasakan, dipahami, ya, nah, setelah memahami, bahwa ketiadaan, ya, dari arupajana yang, arupajana cita yang pertama muncul di dalam bawah, enggak, ya, nah, kita renungkan, ya, oh, arupajana yang ketiga ini, ya, punya musuh terdekatnya, yaitu arupajana yang pertama, dan tidak sedamai, arupajana yang keempat, dan yang namanya persepsi, nah, sekarang kan, fokus ke, ketiadaan, ya, nah, persepsi yang ngambil ketiadaan itu, ya, bagaimanapun juga, akan, bisa membahayakan, ya, yang namanya persepsi itu, berbahaya, nah, alangkah baiknya, kalau tidak punya, persepsi, itu maksudnya, ya, setelah melihat, bahwa persepsi itu berbahaya, ya, dia renungkan, untuk bisa naik, ke arupajana yang keempat, dia harus merenungkan bahwa, pengalaman, ya, nah, mudahnya sih bilang, pengalaman, sorry, akincanya, yatana jhana, ya, empat agregat batin, empat agregat batin itu, kalau secara bidama apa, sanya kanda, wedana kanda, sangkara kanda, dan winyana kanda, betul? nah, jadi sebetulnya, ini apa? Nama kanda, ya, empat nama kanda, ya, sebetulnya, dia adalah, fenomena batin, yang mengambil, eh, ketiadaan dari, arupajana pertama, ya, arupajana cita, ya, yang pertama, jadi, 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 sebetulnya fenomena batinnya itu seperti apa? ya, sebetulnya pengalaman, pengalaman masuk arupajana yang ketiga, nah, pengalamannya itu seperti apa? nah, pengalamannya seperti itu, ya, Anda harus capai dulu, baru tahu, pengalamannya seperti itu, dan pengalaman itu, ya, Anda renungkan, oh, ini damai, ini damai, ya, damai, damai, terus, atau Anda renungkan sebagai, ini luhur, ini luhur, ini luhur, nah, dengan merenungkan, pengalaman masuk arupajana yang ketiga, sebagai damai, 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 atau luhur, 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 terus, kita, witaka wicara, witaka wicara, witaka wicara, nah, nanti, masuk konsentrasi, namanya, arupajana yang keempat, ya, nah, jadi objeknya apa, arupajana yang keempat, fenomena batin, ya, yang mengambil, ketiadaan dari, arupajana cita yang pertama, ya, fenomena batin, berarti, kalau dia mengambil fenomena batin, sebagai objek, ya, berarti, objeknya apa, paramatradhamma, ya, objeknya adalah, kebenaran hakiki, nah, lagi-lagi di sini, meski objeknya adalah, kebenaran hakiki, tapi, cita yang mengambil objek ini, bisa mencapai, jana, ya, bahkan, arupajana yang keempat, nah, mungkin seseorang akan bertanya, loh, katanya, harus merenungkan cacat, dari arupajana yang ketiga, tapi arupajana yang ketiga, juga, disanjung-sanjung, ya, dipuji-puji sebagai damai, 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 nah, kok begitu, ya, nah, makanya, perempaman yang tadi, mau kita bahas, ya, seperti seorang raja, yang melihat seorang pengrajin di jalan, ya, nah, pengrajin apapun lah, misalnya pengrajin emas, ya, nah, raja naik, biasanya naik tandu, ya, keliling, kota, ya, terus, dia lihat, di jalan ada, pengrajin emas, oh, pintar kali, ya, pengrajin emas ini, dia bikinnya bagus sekali, rapi, ya, detil, dan lain sebagainya, nah, meskipun dia memuji pengrajin emas itu, ya, apakah raja mau turun, terus, regaliannya dia lepas, terus dia mau jadi pengrajin emas aja, enggak, ya, dia tetap mau jadi raja, habis dia puji, ya, ya, dia tetap mau jadi raja, dia jalan lagi, ya, enggak, nah, cuma dia kagum, gitu ya, nah, sama, ya, dia sih keinginannya untuk masuk jana empat, bukan masuk lagi jana tiga, nah, tapi dia memuji jana tiga, bukan berarti dia mau masuk jana tiga, tapi dia mau masuk jana empat, eh, sorry, arupa jana keempat, ya, bukan mau masuk arupa jana yang ke tiga, ya, meskipun dia puji-puji, gitu, nah, nah, waktu masuk ke, arupa jana yang keempat, yang terjadi itu apa, semua fenomena batin, yang mengambil, ya, fenomena batin dari, ya, arupa jana yang ketiga, ya, sebagai damai-damai-damai, ya, nah, itu, semua fenomena batin yang mengambil objek itu, tidak hanya kesadaran, tidak hanya persepsi sebetulnya, semuanya itu sangat halus, ya, nah, karena sangat halus, makanya dibilang, seperti ada, tapi juga seperti tidak ada, nah, seperti ada itu apa, tidak seperti misalnya masuk rupa jana, ya, persepsinya itu kuat terhadap objek, bukan seperti itu, ya, nah, ini persepsinya kayak samar-samar, kayak ada, tapi dibilang tidak ada juga bukan, ya, jadi, masih ada, tapi sedikit, halus, makanya dibilang, di sini adalah, bukan persepsi, juga bukan tanpa persepsi, ya, nah, itu maksudnya, jadi, tetap ada persepsi, tapi, tidak banyak halus, ya, nah, sebetulnya, kalau semua fenomena batin begitu, berarti, boleh tidak kita kasih nama, newa vedana na, vedana ayatana, boleh juga sebetulnya, karena perasaan juga, kayak ada dan tidak ada, kesadaran juga, kayak ada dan tidak ada, phasa juga, newa phasa, na phasa, yatana, juga bisa, ya, seperti kontak juga, kayak ada dan tidak ada, semuanya, ya, tidak cuma, phasa, vedanasanya, ya, cita, tapi semua fenomena batin, juga, seperti ada dan tidak ada, nah, itu juga sebabnya, ya, bahkan, Bantisariputa pun, pada saat berlatih, Anupadadhamma Wipasana, jadi, Anupadadhamma Wipasana, ini memang, dibilang, apa ya, kayak, signature-nya, signature-nya, Bantisariputa, jadi memang, latihan khas Bantisariputa itu, ya, sangat detil, cara berlatihnya, ya, beliau itu, waktu masuk ke, misalnya, ya, rupa jana yang keempat, nah, waktu merenungkan, keluar dari, rupa jana yang keempat, ya, jana keempat, beliau merenungkan, setiap fenomena batin, ya, jadi, kalau rupa jana yang keempat, itu kan, total, nama dhamanya, ada, 31, ya, nah, winyana, di sepanjang witi, dari, rupa jana, yang keempat itu, ya, jana witi yang keempat, nah, beliau, renungkan sebagai, oh, lihat, lenyap-lenyap-lenyap-lenyapnya, kemudian, anicca, lenyap-lenyap-lenyap, duka, ya, anatta, kadang-kadang, asubha, begitu, nah, terus, winyana udah, kemudian, hasa, begitu juga, ya, wedana, begitu juga, setiap itu, keluar masuk jana, dan, direnungkan sebagai, anicca duka anatta asubha, nah, begitu juga pada saat, latih rupa misalnya, jadi, pertama masuk ke, rupa jana yang keempat, terus, menghasilkan, misalnya, cita jarupa, ya, bisa merenungkan cita jarupa sendiri, satu persatu, ya, patawi dari cita jarupa itu, sebagai anicca duka anatta, terus, apo, anicca duka anatta, wayo, tejo, seperti itu, ya, satu persatu, dari setiap, para mataharupanya, nah, latihan seperti ini, sangat detil, tapi, untuk bante sariputa, pada saat berlatih, arupa jana, yang keempat, newa sanyana sanyanyatana jana, ya, waktu itu, tidak bisa, merenungkan, dengan detil, satu persatu, ya, bahkan bante sariputa, yang kebijaksanaannya, nomor dua, hanya dari buddha, ya, jadi, tapi, buddha bisa enggak, oh, buddha bisa, ya, buddha kita luar biasa, buddha bisa lihat, detil satu persatu, ya, nah, bante sariputa enggak bisa, ya, apalagi kita, ya, ya, enggak, nah, kecuali kita juga, kita buddha, ya, kecuali kita buddha, makanya kita, enggak, kalau, kita hanya, pakati sawaka, ya, sawaka biasa saja, atau bahkan, mahasawaka, nggak bisa merenungkan, newasanya-nasanya, tanah jahana, nama dhamanya, ya, fenomena batinnya, sebagai, dengan detil, sebagai anicadukaanata, jadi, apakah, enggak usah latih, newasanya-nasanya, tanah jahana, nama dhamanya, sebagai anicadukaanata, oh, bukan begitu juga, ya, tapi kita bisa pakai, metode namanya, sama sana, ya, sama sana itu adalah, secara kelompok, ya, jadi, renungkan semua, ketiga puluh satu, fenomena dhamanya ini, ya, fenomena batinnya, nama dhamanya, nah, diambil keseluruhan, terus, direnungkan sebagai, anicadukaanata, subhanabisa, ya, nah, itu pun juga, harus sudah berlatih, setiap rupa jahana, dan rupa jahana, yang di bawahnya, baru kita bisa, dengan inferen, inferen itu artinya, dengan apa ya, dengan pemahaman, ya, bahwa, newasanya-nasanya, tanah jahana, juga, sama saja, dengan, jahana-jahana yang lainnya, semua, fenomena namanya, ya, yaitu fenomena batinnya, sama saja, yang namanya fenomena batin, selalu, anicadukaanata, nah, itu, cuma untuk gambaran, seberapa halusnya, nah, sekarang, eh, waktu sudah, habis, ya, jadi, perumpamaan-perumpamannya, bantai jelaskan, di pertemuan berikutnya, sadu, 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 kalian meminta, kita masuk ke sesi tanya-jawab, silakan, kalian meminta, yang bertanya langsung, bisa melalui, chat di zoom, kami harapkan, pertanyaan yang disampaikan, terkait materi, yang dibahas, dan terlepas, dengan praktek meditasi, Wendami Bante, mohon izinkan saya, membacakan terlebih dahulu, pertanyaan yang belum dibahas, di kelas sebelumnya, minta tolong, tim share screen, untuk bisa membantu, dari, Upasika Sarala, Wendami Bante, mengenai, ahare, pratikulasannya, persepsi menjijika, terhadap makanan, apakah baik, bila diterapkan, oleh orang yang dominan, dosa cerita, lalu cerita apa, yang cocok dalam mempraktekkan, ahare, patikulasannya, terima kasih Bante, oke, dijelaskan, di dalam Abhidhamma, bahwa, dosa cerita ini kan, dia selalu, kecenderungannya, melihat cacat ya, melihat, sisi negatifnya aja, sisi jeleknya aja, dari segala sesuatu, yang kontak dengan, kesadaran dia, nah semakin besar dosanya, maka semakin sering, dia mencari-cari, kesalahan aja, ya, oleh sebab itu, ahare, patikulasannya, ya, cocok enggak, sama, orang yang, dosa cerita, kalau secara Abhidhamma, dibilang bahwa, tidak cocok, ya, nanti kita akan bahas ya, ada, setelah, arupa jana ini, nanti dibahas tentang, objek apa, yang cocok sama, temperamen apa, gitu ya, nah, Bante kasih tahu saja, disini, karena pertanyaannya, selaras, ya, jadi, ahare, patikulasannya ini, katanya cocok untuk mereka yang, budhi, carita, ya, yang bijaksana, kenapa, karena tipikalnya adalah, mengembangkan persepsi, yang sebetulnya, tidak ada, ya, misalnya, makanan, ya, makanan yang tampak, dari, di luar, ya, makanan ini masih bagus, tapi bagaimana kita bisa memunculkan persepsi, bahwa, sebetulnya, makanan ini tetap menjijikan, meskipun terlihat bagus, nah, makanya, kalau kita lihat perenungannya, kan, perenungannya itu adalah, direnungkan dari proses, ya, untuk mendapatkan makanan tersebut, terus, waktu makanan itu masuk ke dalam tubuh, kira-kira apa yang akan terjadi, nah, untuk bisa membayangkan itu, untuk bisa, merenungkan seperti itu, ya, nah, itu katanya, butuh kebijaksanaan, ya, oleh sebab itu, yang cocok untuk berlatih ahal, partikulasannya ini adalah, orang bijaksana, atau yang temperamennya adalah, budhi, budhi carita, ya, nah, tapi, kalau kita lihat juga secara abidama, budhi carita ini, dia, sifatnya paralel dengan, dosa carita, ya, nah, jadi, sebetulnya dosa carita, punya potensi, untuk menjadi bijaksana, kalau dia bisa, menggunakan potensinya itu, ke arah yang benar, dengan pandangan yang benar, dengan yonisoma nasikara, pemahaman yang benar, karena potensinya itu adalah, mengorek-ngorek, ya, atau menganalisa, menginvestigasi, ya, dia cari, jeleknya aja, dari segala sesuatu, ya, nah, sama seperti yang budhi carita, atau yang bijaksana itu, biasa dia bisa, renungkan, bisa berpikir secara mendalam, kemudian dia bisa menginvestigasi, ya, agak-agak mirip, ya, tapi tentu, kalau dosa carita itu, aku salah, kalau budhi jadi, aku salah, nah, yang penting adalah, kalau dia sudah punya potensi itu, ya, tapi potensinya itu, harus diarahkan ke kusala, kalau dia bisa seperti itu, ya, maka, kita nggak bisa bilang, dia dosa carita lagi, ya, waktu itu dia sudah budhi, ya, karena dia bisa, mengembangkan keterampilan, untuk diarahkan batinnya, ke arah yang kusala, ya, nah, waktu itu, dia bisa latih, ahare patikulasannya. Tanyaan kedua, dari Bapak Suprianto, Wondami Bande, dosa carita cocok dengan meditasi meta, tapi bagaimana seorang dosa carita atau pembenci, bisa mengubah pikirannya menjadi seorang yang mengharapkan makhluk lain berbahagia atau meta, bukannya susah sekali merubah orang atau pikiran orang ataupun penderiannya. Wondami Bande. Nah, ya, tentu siapa saja yang kalau punya kotoran batin, itu nggak bisa meditasi, ya, nah, jadi nggak cuma dosa carita saja yang nggak bisa meditasi, lobha carita juga nggak bisa meditasi, ya, moha carita, witaka carita juga nggak bisa meditasi, kalau, ya, dia biarkan kotoran batinnya itu melampaui pemahamannya, ya, atau penglihatan damanya. Nah, jadi, ya, sebetulnya, kalau untuk dosa carita, kenapa dia cocok untuk meta? karena ini sangat berlawanan, ya, karena sifat dari objeknya itu langsung bisa meredam secara efektif dosanya itu, ya, kebenciannya itu, kemarahannya itu. nah, oleh sebab itu, meta dibilang cocok untuk orang yang dosa carita, karena potensi objeknya sendiri adalah menekan, ya, makanya kalau meditasi ini dikembangkan, itu sangat efektif menekan kebenciannya sendiri. bagaimana mengubah pikirannya menjadi orang yang mengharapkan makhluk lain? ini justru, ya, sebuah, apa ya, tantangan, ya, sebuah tantangan. Orang dosa, ya, selalu mencari kesalahan, atau selalu melihat salahnya saja, yang negatifnya saja, dari orang, dari makhluk. Sebetulnya dari apa saja, ya, gelas juga dia bisa dosa. Ya, padahal gelas nggak ada apa-apanya, ya. Nah, kalau meta, justru, bisa dikembangkan, kalau apa? Melihat positifnya. Kan dijelaskan di kamat Hana yang tentang meta, ya, kalau mau mengembangkan meta, disarankan untuk melihat positifnya. Atau kalau kita bisa menghargai, satu kualitas saja, dari objek tersebut, dari makhluk tersebut, maka kita akan bisa mudah meta ke dia, ya, bahkan ke musuh kita. Nah, jadi, sebetulnya, ini perihal cara memandangnya saja, ya, pola pandangnya yang harus sedikit digeser. Nah, waktu dia bisa menggeser pikirannya seperti itu, langsung, kayaknya, dia udah nggak begitu benci lagi sama objek ini. Nah, itu yang penting, ya. Nah, waktu itu bisa dikembangkan, nah, cepat-cepat, cepat langsung fokus ke positifnya saja. Jangan lihat negatifnya, ya. Nah, mereka yang punya dosa cerita, sudah memahami prosesnya seperti ini, maka, kalau mengembangkan meta, itu akan sangat efektif sekali dalam meredam kemarahan mereka. pertanyaan ketiga, dari Pasika Sarala, Wandami Bante, saya pernah mendengar cerita, ada kumpulan biku, kalau tidak salah, mereka makan buah-buahan. Ada satu biku yang saat makan buah beracun, dia berdiam dalam meta. Biku itulah yang berhasil selamat, sedangkan biku yang lain, yang memakan buah beracun, keracunan, dan meninggal. Berdasarkan slide materi pembelajaran kita sebelumnya, salah satu manfaat meta adalah nasa agiwa wisangwa satang wakamati, tidak bisa terluka oleh api, racun, atau senjata. Saya ingin bertanya, bagaimana contoh dalam mempraktekan meditasi meta saat makan, terutama kita tidak tahu makanan tersebut beracun? Apakah dengan membacakan formula meta saja cukup untuk menetralisir racun dari makanan yang masuk, jika ada, mohon penjelasannya Mbak Ante Anumodami. Memang kita juga tahu ada beberapa cerita-cerita yang mana waktu meta dikembangkan itu bisa terhindar dari api, bahaya api, bahaya racun, bahaya senjata. Misalnya kalau bahaya api, itu siapa ya? Utara ya namanya ya? Iya utara, upasika utara ya, dia bisa waktu itu karena kekuatan metanya, dia tidak dipanah ya, tidak dipanah suaminya ya. disiram ya, disiram ya, disiram minyak panas ya, upasika utara ini. Jadi meskipun disiram minyak panas, dia tidak merasa panas, dia tidak terbakar. Nah itu, kemudian untuk yang racun, disebut sebagai sang yuta bahanaka cula siwat hera. Cula siwat hera namanya ya. Nah beliau ini adalah yang bertugas ya, menghafal sang yuta nikaya. Makanya disebut sebagai sang yuta bahanaka. Tapi namanya sendiri adalah cula siwat hera. Cula siwat. Nah ini ceritanya sih, Banti belum ketemu ya, bagaimana cerita cula siwat hera ini ter... apa ya? Selamat dari racun ya, bahaya racun ini. Nah terus kalau yang senjata itu sang kica sama nera. Nama sama nera namanya sang kica. Nah ini juga Banti belum baca ya. Cuma, maksudnya kamati disini ya, sebetulnya masuk juga bisa ya. Arti kamati ini agak luas. Jadi pergi bisa, masuk juga bisa ya. Atau bekerja juga bisa ya. Bekerja dalam arti misalnya obat bekerja, racun bekerja misalnya gitu ya. Membuat rusak atau merusak. Nah itu juga kalau dia masuk itu ya. Nah kalau merusak ya, nah itu juga bisa kamati, arti kamati ini ya. Nah jadi kalau disini ya, karena memang kalau agi itu kan terbakar. Wisang, teracuni. Satang, terlukai. Karena masing-masing punya kata kerjanya sendiri, maka digunakan kata kamati ini bisa mencakup semuanya. Nah intinya adalah bisa terhindar dari bahaya ya, api, racun, atau senjata. Nah memang ada cerita-ceritanya juga ya. Bahkan di Wisudi Maga ada cerita, seekor sapi. Seekor sapi betina, nah dia sedang menyusui anak sapi. Nah waktu menyusui itu ada seorang pemburu ya, seorang pemburu. Nah itu dia mau melempar, apa itu namanya, tombak ya. Melempar tombak, mau bunuh ya. Mau bunuh si sapi ini. Jadi dia lempar tombak ke sana. Kemudian tombak ini katanya cuma nempel aja. Seperti air yang kena ke daun talas. Jadi katanya seperti nempel di daun talas gitu, ngalir gitu ya. Jadi nggak nusuk. Nggak nusuk si mama sapi ini ya. Ibu sapi. Tapi nggak terluka sama sekali maksudnya gitu ya. Nah itu karena kekuatan apa? Karena kekuatan metanya kepada anaknya itu ya. Waktu itu sedang disusui. Bukan karena kekuatan upacara samadhi, juga bukan karena jahana samadhi. Nah jadi meta ini, kekuatan meta ini ya. Karena rasa cinta yang kuat terhadap anaknya. Karena meta yang kuat ya. Bukan karena apa ya. Bukan karena kemelakatan kepada anak yang kuat ya. Maksudnya begitu. Tapi karena rasa cinta kasihnya memang mau protek anaknya ya. Supaya anaknya itu bahagia. Nah itu kekuatan metanya itu meskipun sapi betina loh ya. Sapi betina. Hewan. Nah itu katanya bisa. Kekuatannya itu bisa sampai seperti itu ya. Nah ini salah satu contoh terbebas dari bahaya senjata. Nah kalau Anda mau coba, seberapa efektif meta Anda? Nah Anda bisa coba ya. Kembangkan saja terus meta. Anda pasti mendapatkan manfaat yang kecil maupun yang besar. Anda akan lihat, Anda akan temukan. Nah cuma apakah akan cukup efektif untuk meletralisir racun atau tidak ya. Ini juga bantirasa mungkin ya. Tidak semua ya. Maksudnya tidak selalu berhasil. Kalau selalu berhasil ya. Misalnya Buddha sendiri kadang-kadang masih salah makan, sakit juga ya. Terus bantir mahamogalana waktu meninggal gimana? Dipukulin orang ya dari senjata. Nah jadi kayaknya meta ini bukan obat yang selalu bisa nyembuhin segala penyakit begitu ya. Kadang-kadang kita harus mempertimbangkan unsur kama juga. Kalau kamanya kuat ya. Nah itu meskipun kita meta bagaimanapun juga ya. Kama itu lebih kuat daripada kekuatan metanya. Ya misalnya juga ratu, ada satu ratu namanya lupa ya. Samawati kalau nggak salah. Nah ratu itu dia, awalnya dia bisa ya. Waktu mau dipanah raja, dia bisa kirim meta. Terus raja bahkan tidak bisa melepaskan anak panahnya. Jadi stop gitu ya. Nah tapi waktu terakhir dia dibakar ya. Karena ada satu plot. Lalu dia terbakar ya bersama dayang-dayangnya di dalam satu kamar. Nah itu dia juga nggak bisa. Nggak bisa lepas dari api itu. Karena apa? Ada kekuatan kama yang besar. Dulunya pernah membakar paceka Buddha. Sekaligus bersama dayang-dayangnya. Jadi waktu kama kelompok itu berbuah juga mereka semua mati karena terbakar api ya. Nah jadi kadang kita harus mempertimbangkan juga faktor kama. Nggak selalu bisa mengandalkan meta. Pertanyaan keempat dari Upasika Sarala. Puan Dami Bante, apakah dalam ajaran Buddha ada suta atau parita yang dapat membantu menetralisir atau mengobati orang sakit atau keracunan Bante? Kemudian apa ada efeknya secara langsung ke orang yang sakit setelah diberikan suta atau parita tersebut ke orang yang sakit atau keracunan Bante? Namo Dami. Ya kalau ada langkah bagusnya ya. Tapi ya namanya parita ya itu juga bukan apa ya bukan cerita sembarangan gitu ya. Maksudnya khususnya kalau parita yang keluar dari mulut sang Buddha sendiri ya. Nah itu memang Buddha ajarkan sebagai perlindungan ya. Seperti apa? Nah misalnya khanda parita ya. Buddha ajarkan khanda parita. Terus seperti dajaga suta ya. Dajaga parita. Nah itu sendiri sebetulnya cerita ya. Seperti cerita saja. Tapi Buddha ajarkan sendiri. Nah parita ini kalau direnungkan, kalau dibacakan itu bisa bebas dari ketakutan dan lain sebagainya. Waktu tinggal di hutan. Nah juga misalnya Atanathya suta. Meskipun Atanathya ini diajarkan oleh para dewa. Empat raja dewa ya. Tapi Buddha juga mengajarkan. Setelah dikasih oleh raja dewa. Kemudian Buddha juga ajarkan ke para bikku untuk kadang-kadang bisa menggunakan Atanathya suta ini di waktu yang dibutuhkan ya. Kalau suta apa yang menyembuhkan penyakit ya. Atau mengobati orang yang keracunan. Biasanya ya di Therawada kita itu pakai gilana suta ya. Ada Pathama gilana suta, Dutia gilana suta, Tatia gilana suta. Bahkan ada yang gilana suta yang digabung jadi satu ya. Tapi sebetulnya isinya apa? Bojangga suta. Gilana suta ini sebetulnya isinya bojangga suta. Nah cerita waktu itu adalah Buddha sendiri pernah sakit ya. Waktu Buddha sakit begitu, Buddha suruh Bante Cunda. Bante Cunda untuk melafalkan ya. Atau membacakan parita bojangga. Nah waktu Buddha merenungkan bojangga itu, mendengarkan bojangga suta itu hilang rasa sakitnya. Terus baikan. Nah begitu juga Bante Mahakasapa pernah begitu. Bante Mahamogalana juga begitu. Nah waktu itu yang bacakan Buddha. Nah waktu mereka merenungkan itu sebetulnya bagaimana keadaan batinnya. Karena waktu itu mereka sendiri sudah arahat. Jadi seorang arahat disebut sebagai sudah menyelesaikan tugasnya. Berarti sata bojangga atau tujuh faktor pencerahan ya kita bilang ya. Nah itu sudah dikembangkan secara baik. Nah waktu mereka sakit, terus dengar baca parita tentang sata bojangga ini, mereka itu merenungkan. Oh saya sendiri sudah melatih sata bojangga ini dengan baik, sehingga sudah mencapai arahat. Nah waktu mereka merenungkan begitu, muncul piti. Muncul kebahagiaan. Nah kebahagiaan inilah yang bisa, bukan menetelarisir, tapi memperbaiki kondisi fisiknya. Akhirnya sembuh sama sekali. Nah itu juga ada cerita begitu ya. Jadi bojangga parita itu ya. Nah makanya sering biasanya, kalau orang sakit kita bacakan bojangga parita, atau ya bojangga parita, tergantung ya, tergantung si keyakinan si umat juga ya, tergantung keyakinan umatnya. Jadi kalau Anatha Pindika, waktu, waktu sebelum meninggal, request ke Bante Sariputa. Karena si Anatha Pindika ini, Dayaka ini, dia sangat, sangat menghormati Bante Sariputa. Jadi waktu dia meninggal, dia khusus, secara khusus request Bante Sariputa, untuk membabarkan dhamma. sebelum dia meninggal itu ya. Nah waktu itu, Salaya Tanah Sutta, dia Anatha Pindika sangat bahagia ya, waktu sebelum meninggal itu. Nah juga kadang, ada yang dibacakan, Mahasatipah Tanah Sutta juga ada. Jadi macam-macam orang, punya keyakinan ke sutta-sutta tertentu, intinya adalah, bagaimana dia bisa muncul kebahagiaan itu. Nah zaman sekarang juga, kalau kita tahu ya, ada di rumah sakit, supaya orang bahagia itu kan, undang badut ya. Terus diajak bercanda, dan lain sebagainya. Nah itu juga katanya, bisa mengurangi ya, mengurangi rasa sakitnya, juga bisa meningkatkan, apa ya, efektivitas obat, dan, resiko dia, depresi ya, resiko depresi yang bisa, semakin memperburuk kondisi fisiknya. Nah tapi secara dhamma, itu maksudnya adalah, bagaimanapun juga, ada batasannya ya, karena, tergantung, sadahnya. Ya kalau umat, sama sekali gak punya sadah, kita mau bacain sutah, apapun juga ya, dia juga gak happy. Bahkan dia, mungkin marah ya, karena kita berisi. Jadi, itu semua sebetulnya, tergantung kondisi batinnya. Kalau si pendengar, punya sadah yang kuat, juga kalau si pembacanya, juga punya kekuatan batin yang baik, yang murni, maka tingkat keefektifannya, pun juga baik. Atau kalau si pendengarnya sendiri, membaca sendiri, seberapa kuat keyakinannya, kepada Buddha Dhamma Sangga, nah itu juga mungkin, akan meringankan penderitannya. Pertanyaan kelima, dari Ibu Aris Tiawati, Wajira Malik. Mendami Bante, apakah memasak telur ayam negeri, termasuk dalam pelanggaran silap pembunuhan, penemu Dami Bante? Ya, tergantung niatnya. Kalau, kita tahu, di dalam telur itu, ada benih kehidupan, terus kalau kita sengaja masak, nah itu baru pembunuhan. Coba diperhatikan, faktor-faktor panatipata, sila yang pertama, itu ada lima faktor. Nah, kalau kelima faktor terpenuhi, maka itu termasuk dalam pelanggaran sila pertama, pembunuhan. Pertanyaan ke-6, dari Bapak Suprianto. Wendami Bante, di sini angkasa tanpa batas, maksudnya tidak ada upada titi bangga. Bukan ruang yang tanpa batas, kan? Dan untuk menyingkirkan ruang yang ditempati oleh kasina yang tanpa batas, atau luas sekali, bagaimana? Atau hanya sepotong atau seluas, tertentu saja? Anumo Dami Bante. Ya, sebetulnya secara literaturnya, penjelasan literaturnya itu bahwa angkasa, atau di sini sebetulnya bukan angkasa, tapi ruang. Kalau kita bilang angkasa, itu berarti yang di atas. Kalau yang di depan kita, apakah kita sebut angkasa? Enggak, kita enggak sebut angkasa, tapi kita sebut ruang. Nah, lebih tepatnya di sini adalah ruang, bukan langit angkasa. Nah, jadi ruang sendiri, sebetulnya dia memang tidak muncul, juga tidak lenyap. Nah, maksudnya di sini adalah, tanpa batas di sini, secara literatur. Secara literatur, artinya memang tidak ada muncul, tenggelam, atau berlangsung. Sebetulnya ruang sendiri, memang tidak ada muncul, tidak berlangsung, dan tidak lenyap. Jadi, sebetulnya tidak perlu bilang, tanpa batas. Ruang sendiri memang tidak muncul, tidak berlangsung, dan tidak lenyap. Nah, tanpa batas di sini, cuma hanya untuk membatasi, makna, secara maknanya saja. Karena dia tidak muncul, berlangsung, dan lenyap, makanya dia disebut sebagai tanpa batas. Nah, tapi kalau kita lihat dari secara praktek, ruang tanpa batas juga benar. Penerjamahan ruang yang tanpa batas juga benar. Karena apa? Pertama, kita harus masuk ke rupa jana yang keempat, yang mana objeknya sudah tanpa batas. Kalau objeknya masih bundaran yang kecil, itu sulit sekali untuk mengembangkan konsentrasi, sampai, apalagi ke rupa jana yang keempat. Nah, oleh sebab itu, biasanya disebar. Disebar sampai tanpa batas, kemanapun kita lihat, hanya objek kasina itu saja. Nah, oleh sebab itu, pada saat kita memfokuskan batin kita ke ruang yang ditepati oleh kasina yang tanpa batas, Nah, itu dia jadinya apa? Fokusnya ke ruang tanpa batas juga. Nah, dan untuk menyingkirkan ruang yang ditempati oleh kasina, luas sekali bagaimana? Ya, balik lagi, bukan disingkirkan. Disingkirkan di sini sebetulnya hanya secara kata saja. Tapi secara makna maksudnya. Bantai sudah jelaskan, dia diwisudimaga bilang, bukan kayak dibuang gitu, atau dilipat, dibuang, atau dibulung, dibuang. Bukan, ya. Tapi hanya sekedar tidak memperhatikan kasinanya, tapi yang diperhatikan adalah ruang yang ditempati oleh kasina tanpa batas ini. Jadi, waktu fokus hanya sepotong atau seluas tertentu saja. Nah, dijelaskan bahwa seperti misalnya, di depan Anda ini semuanya adalah objek meditasi, ya. Nah, misalnya kita kasih perempaman kayak kasina putih, deh. Misalnya Anda latih kasina putih, ya. Terus putihnya sudah nyebar kemana-mana, berarti kemanapun Anda lihat hanyalah putih, warna putih, ya. Nah, jadi bagaimana fokusnya? Kalau Anda fokus secara luas, ya, itu sulit sekali konsentrasi, ya. Karena apa? Witakanya jadi kemana-mana, ya. Anda harus mempertahankan batasannya. Tidak perlu. Jadi, Anda hanya seperti mencantelkan, bahasanya, ya. Kayak menggantung, ya. Menggantung. Seperti Anda misalnya ada dinding. Nah, di dinding itu ada misalnya paku, gitu, ya. Nah, tempat Anda bisa gantung jaket, gantung topi, ya. Jadi, Anda seolah-olah seperti menggantungkan sesuatu di satu tempat, gitu. Nah, jadi batin Anda Anda seperti hanya taruh saja di satu tempat. Nah, tidak begitu jauh, tidak begitu dekat, ya. Yang penting Anda nyaman. Jangan terlalu sempit, fokusnya. Juga jangan terlalu luas, ya. Kalau terlalu luas, akan mudah mengembara. Kalau terlalu sempit, bisa tegang. Nah, setiap meditator punya daerah cakupan sendiri, ya. Nggak bisa dibilang harus 30 cm, berapa cm. Nggak apa-apa. Yang penting Anda nyaman, fokus di satu tempat saja. Karena semuanya semua putih, ya. Jadi, Anda fokus di satu area. Anda bisa pilih, ya. Di depan Anda, ya, itu bagus. Jadi, sama juga waktu ruang tanpa batas sudah muncul di dalam batin Anda, ya. Nah, Anda cuma fokus ke salah satu saja, ya. Di daerah sekitar depan muka Anda, ya. Tidak begitu jauh, tidak begitu dekat. Nah, Anda hanya fokus ruang-ruang-ruang atau ruang tanpa batas, ruang tanpa batas, sebagainya. Pertanyaan ketujuh dari Ibu Lisa Cendro. Mendami Bante, untuk masuk ke Arupa Jana 1, kenapa harus keluar dulu dari Jana 4? Pada saat keluar, konsentrasinya ada di mana? Apakah ke upacara sama di lagi? Mendami Bante. Ya, kalau tidak keluar, ya, bagaimana bisa masuk? Ya, jadi pertama, harus keluar dulu dari Jana keempat. Kan, objeknya juga berbeda, ya. Harus berubah. Jadi, keluar dulu Jana 4, nah, baru nanti masuk ke Arupa Jana yang pertama. Pada saat keluar, konsentrasinya ada di mana? Konsentrasinya ada di mana? Konsentrasinya ada di batin Anda, ya. Nah, tapi maksudnya begini, ya. Bayangkan, misalnya, di depan Anda, Anda ada satu koridor panjang, ya. Nah, di depan Anda, koridor panjang, ya. Bukan koridor panjang vertikal, Jadi, koridor panjang, dan di setiap itu, Anda bisa akses, ada delapan pintu. Anda mau masuk pintu pertama, boleh. Oke. Nah, terus keluar dari pintu pertama, ya Anda akan di koridor itu, ya. Terus, kalau masuk pintu kedua juga bisa, mau pintu masuk ketiga juga bisa. Nah, makanya, bagi mereka yang sudah ahli, ya, mereka bisa lompat-lompat jananya, ya. Nah, tapi itu nggak usah dipikirin lah, ya. Tapi maksud bantik, perumpamannya seperti itu. Jadi, kalau Anda keluar, ya, sebetulnya konsentrasi itu tidak begitu drop. Karena apa? Anda sudah keluar dari jana. Tidak semata-mata. Tidak langsung drop, ya. Tidak langsung drop. Jadi, sama seperti ada cerita, ya. Dulu bodhisatta, sebagai pertapa. Terus, dia melakukan perjalanan lewat angkasa, ya. Lewat udara. Dia seperti berjalan di udara. Nah, waktu itu, ngelewatin istana. Nah, kelihatanlah, ya, si ratu di dalam kamar. Nah, waktu jubah si ratu itu melorot, ya, dia lihat, oh, kilesanya muncul. Nafsunya muncul. Nah, akhirnya, apa yang terjadi? Bukan tiba-tiba langsung jatuh, ya, ke tanah. Tapi, perlahan-lahan. Ya, karena konsentrasi itu jatuhnya perlahan-lahan, ya. Nah, jadi dia, akhirnya, jatuh ke tanah secara perlahan-lahan, ya. Karena, karena kilesa muncul, ya, pikirannya tidak bersih lagi, tidak murni lagi. Nah, jadi waktu kalau kita baru keluar dari jana, juga konsentrasi tidak langsung drop. Kecuali, tiba-tiba muncul kilesa yang kuat, ya. Semakin kuat kilesanya, semakin cepat dropnya, ya. gitu. Nah, semakin dalam jananya juga, semakin tidak mudah drop, ya. Nah, itu ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, ya, kondisi-kondisinya. Nah, jadi pada saat keluar konsentrasinya, ada di mana? Ya, kita sebut secara abhidhamma, dia kamawacara cita. Ya, kamawacara cita. Nah, kalau secara suta, kita bisa bilang juga, dia proses upacara. Ya, konsentrasinya, upacara. Nah, tapi kalau secara abhidhamma, yang disebut sebagai upacara samadhi, itu yang sesungguhnya adalah, hanya, beberapa momen, ya, beberapa momen sebelum jana witi, ya, sebelum jawana. Jadi, kalau kita tahu, misalnya, jana pertama, ya, witi-nya itu pertama, mana udara wajana, ya, pikirannya yang mengarahkan. Yang kedua itu, parikama, upacara, anuloma, gotrabu. Nah, ada empat cita, ya, muncul empat kesadaran. belakangan muncul namanya cita jawana, jana-jawana, ya. Nah, ini muncul banyak. Nah, empat yang di tengah ini, yang dijepit sama mana udara wajana, sama jawana cita, ya, empat ini, ya, kita sebut sebagai upacara samadhi. Nah, tapi kalau secara suta, kita bisa bilang, waktu keluar itu, upacara samadhi. Tergantung, ya, kalau, ya, konsentrasinya masih kuat, nah, bisa di level upacara samadhi, nggak langsung drop ke, parikama samadhi, ya. nah, itu, ada beberapa cara, ya, bagaimana menjelaskannya. Jadi, kalau secara abhidhamma, dia disebut sebagai kamawacara cita. Makanya, kita harus, arahkan lagi ke objek meditasi kita, ya. Nah, misalnya sekarang adalah ruang tanpa batas, ya, itu muncul lagi, witaka, wicara, witaka, wicara, ya. Nah, tapi witaka, wicara ini, masih bisa muncul, piti, suka, bisa muncul, ya. Nah, tapi waktu, upacara samadhi, yang secara abhidhamma, disebut sebagai upacara samadhi, yang mana adalah, empat cita tersebut, ya, nah, di situ sudah tidak bisa muncul lagi piti, suka, ya, hanya upeka. Nah, oleh sebab itu, ya, di luar itu, disebut kamawacara cita, kalau nanti, sebetulnya yang empat, itu juga kamawacara cita, ya, belum jana, belum rupa wacara, atau belum arupa wacara, ya. Nah, tapi empat ini, nggak bisa berasosiasi sama piti lagi. Tapi kalau yang awal, masih bisa, ya, waktu konsentrasi semakin kuat, dia sudah nggak bisa muncul lagi, piti sukanya. Pertanyaan ke delapan, dari Bapak Andreas M. Muandami Bante, jika seseorang dipaksa oleh orang lain untuk mencuri, dan diancam akan dibunuh, jika tidak menuruti kemauannya. Jika dipatuhi, apakah orang tersebut telah melanggar sila kedua? Soalnya, saya ada mendengar satu suta, bahwa ada seorang istri mematuhi keinginan suaminya untuk mengambil senjata panah untuk memanah. Tetapi perempuan tersebut terlahir sebagai dewi di salah satu surga karena sikapnya yang baik, yang selalu mematuhi perintah suaminya untuk mengambilkan senjata-senjata. Jadi, yang saya mau tanya dari kasus di atas, apakah orang yang melakukan pencurian tersebut bisa dikatakan melakukan pencurian atau sekadar sama mematuhi orang yang mengancam tersebut? Bante ini ada dua pertanyaan, tapi tidak nyambung Bante, apa dibacakan sekalian Bante? Satu-satu dulu ya. Baik Bante. Oke, jadi untuk cerita yang seorang istri ini ya, pertama-tama kita harus tahu istri ini adalah seorang sota panah. Jadi, sudah mustahil bahwa dia bisa membunuh. Jadi, meskipun dia melakukan tugasnya sebagai seorang istri, dia tidak menyetujui pembunuhan. Dan niatnya juga sama sekali tidak ada. Dia hanya menjalankan tugas seorang istri, dia tidak menyetujui pembunuhan. Meskipun si suaminya membunuh. Nah, misalnya kita disuruh orang untuk membunuh. Nah, itu balik lagi ya. Apakah akan melanggar sila kedua atau tidak tergantung apakah faktor dari pelanggaran sila kedua terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, setahu kita, kita sudah tahu bahwa ada lima faktor untuk terlanggarnya sila kedua. Nah, kalau lima-limanya terpenuhi, maka kita disebut melanggar sila kedua. Nah, perihal kalaupun terlanggar. Karena kadang pada saat waktu kita, meskipun hanya disuruh mencuri, tapi waktu kita mengambil itu, nah, coba dilihat batinnya. Apakah ada niat mencuri? Tentunya biasanya ada. Kecuali Anda mungkin tidak sudah sota panah. Sota panah disuruh mencuri, sudah tidak mungkin lagi mencuri. Nah, kecuali sudah Arya, biasanya keinginan mencuri itu, meskipun disuruh, masih bisa muncul. Nah, tapi meskipun pelanggaran itu adalah melanggar sila kedua, misalnya, faktornya sudah terpenuhi semua, kan kita tetap melanggar sila kedua. Nah, waktu itu juga masih bisa dipertimbangkan kalau niatnya, itu karena disuruh, biasanya kamanya tidak begitu kuat. Tidak begitu kuat. Nah, oleh sebab itu, tergantung ya, seberapa kuat niatnya itu, seberapa kuat motivasi dari orang yang sebelumnya, nah, itu juga bisa mempengaruhi, meskipun pelanggaran, kama itu bisa kuat atau tidak kuat. Pertanyaan keduanya, ketika terjadi kiamat alam-alam dari apaya hingga tingkat surga tertentu semuanya hancur, orang-orang yang memiliki kebajikan yang cukup, mampu terlahir kembali di alam rahmat tertentu di atasnya. Dan orang yang kama baiknya tidak cukup untuk terlahir di alam yang baik, dapat terlahir di antara bawah, atau alam yang terdapat di antara dua tata surya yang mana sinar matahari tidak mampu masuk. Yang saya ingin tanyakan, apakah dua kategori alam ini adalah kekal karena tidak ikut hancur pada saat kiamat? Anumodami, Bante. Apakah dua kategori? Loh, dua itu yang mana ya? Yang Brahma itu, Bante. Oh, Brahma sama Lokantarika. Adalah kekal karena tidak ikut hancur pada saat kiamat. Oh, enggak ya. Alam juga tidak kekal. Alam itu terbentuk karena ada makhluk. Karena ada kekuatan kama dari makhluk tersebut, alam itu terbentuk. Misalnya, kita bisa bilang, kayak bumi kita. Kenapa kita terlahir di dalam kondisi bumi yang seperti ini? Kenapa bukan bumi yang segalanya masih jernih, segalanya masih alami, bersih, udaranya, terus semuanya masih subur, misalnya. Kenapa kita dalam kondisi yang sekarang ini, yang sudah banyak polusi, dan lain sebagainya. Nah, itu juga karena kekuatan kama. Kama kelompok khususnya di sini. Nah, begitu juga kalau kita tahu Dewa Asura. Dulu alam Asura enggak ada. Adanya dulu mereka tinggal di mana? Tawa Tingsa. Dulu mereka tinggal di Tawa Tingsa. Tapi waktu mereka di strategiin, di strategiin sama Raja Sakka, akhirnya mereka jatuh. Nah, waktu jatuh itu, karena kekuatan kama mereka, terbentuklah satu alam di dalam samudera. Di bawah kaki gunung Sineru. Nah, itu juga. Jadi alam ini, biasanya alam materi kasar. Makanya waktu hancur itu bisa sampai ke alam jana satu, jana dua, jana tiga. Nah, jana empat biasanya karena terlalu jauh, jadi tidak kesentuh, tersentuh. Tidak hancur pada saat kiamat. Nah, tapi bukan berarti alam ini kekal. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada makhluk, ya alam itu pasti hilang. Karena yang mempertahankan alam itu sendiri juga kekuatan kama dari makhluk. Nah, di alam antara bahwa. Antara bahwa. Jadi banti asumsi, antara bahwa ini juga harusnya lenyap. Karena pada saat lenyapnya atau pada saat kiamat, kita sebut pakai istilah kiamat. Kalau pada saat kiamat, waktu itu apa yang terjadi? Sepuluh ribu. Sepuluh ribu atau seribu. Sepuluh ribu alam semesta itu semuanya hancur. Semuanya hancur. Oleh sebab itu, antara bahwa juga sudah tidak ada lagi. Antara bahwa yang di dalam sepuluh ribu alam semesta ini, tapi dibilang bahwa alam semesta itu begitu banyak, tidak bisa dihitung, tidak terhitung. Oleh sebab itu, antara bahwa-antara bahwa yang lain memang ada. Jadi banti asumsi di sini, antara bahwa itu juga lenyap. Karena dia juga bergantung pada tiga alam semesta. di antara tiga alam semesta ada satu antara bahwa. Jadi kalau alam semesta ini juga sudah runtuh, jadi antara bahwa juga harusnya lenyap waktu itu di situ. Pertanyaan dari Pasika Sarala. Wadami Bante, karena efek globalisasi, ada budaya baru yang diadopsi. Misalnya memanggil nama orang yang lebih senior dengan nama mereka. Hal ini kemudian berlanjut menjadi kultur. Rata-rata senior tidak mau dipanggil dengan istilah bapak, ibu, atau kakak. Dipanggil dengan sebutan nama asli mereka begitu saja dan tidak pandang umur. Berbanding terbalik dengan kultur kita sebelumnya. Satu, misalnya si A usia 25 tahun. Memanggil C berusia 50 tahun. Panggilnya bapak, ibu. Lalu C tidak suka. Minta A panggil saja dengan nama panggilannya. Apakah kalau A panggil C dengan nama panggilan, A kena karma buruk? Yang kedua, lalu B usia 30 tahun. Posisinya lebih senior dari A usia 25 tahun. B tidak terima dipanggil dengan nama. Apakah si A bisa kena karma buruk karena memanggil nama B? Yang ketiga, apakah Bante ada saran melihat penerapan beberapa kacar ini? Masih ada dua pertanyaan lagi yang masih berhubungan dengan ini, Bante, apa perlu disebutkan juga? Oke, nanti aja dulu ya. Oke, baik Bante. Ini aja udah tiga ya pertanyaannya ya. Jadi, perihal senioritas ya. Misal si A panggil C panggilnya Pak Lalu C nggak suka minta A panggil aja dengan nama panggilannya. Oke. Ya, ini Bante juga pernah ya. Di dulu di universiti ya di Myanmar ada dosen itu umat awam perempuan. Sebetulnya mungkin udah 60-an ya umurnya. jadi kita panggil kita panggil apa? Kita panggil Do. Do itu sebetulnya Dibi ya, anti. Atau sebetulnya kadang Do itu adalah panggilan untuk seorang perempuan yang dituakan. Jadi kita panggil Do. Nah, tapi dia nggak mau dipanggil Do. dia maunya dipanggil Ma. Ma itu adalah sister. Jadi Cici gitu ya. Cici. Jadi biar apa? Biar muda. Dia nggak mau diingatkan usianya itu udah tua. Nah, terus oke baliknya gimana? Terus apakah kalau A panggil C dengan nama panggilan? A kena kama buruk. Nah, oke kita tahu sekarang kama ya. Kama itu apa sih? niat ya. Jadi kalau niatnya bukan dengan tanpa rasa hormat. Tetap hormat ya. Mana mungkin kama buruk ya enggak. Tetap kama bayi ya enggak. Kalau bukan kama buruk pasti kama bayi. Karena kita tidak ada pilihannya apakah bikin kama buruk ya atau kama bayi. Nah, jadi waktu itu kalau tidak ada rasa tidak hormat ya atau mengejek dan lain sebagainya tentunya bukan kama buruk ya. Nah, terus B posisinya senior. B tidak terima dipanggil dengan nama. Apa si A bisa kena kama buruk karena memanggil nama B? Nah, oke. Jadi si A ya balik lagi. Kalau dia memanggil nama B itu dengan niat yang tidak baik ya. dengan tidak hormat berarti si A kena kama buruk. Perihal B suka atau tidak suka itu bukan jadi acuan kita bikin kama bayi atau kama buruk ya. Kalau B sukanya dipanggil cici ya daripada bu ya waktu kita kita pertimbangannya apa metanya ya karena dia suka dipanggil ci nah daripada kita panggil bu dia sedih dia kesel dia marah kita pertimbangannya itu kan dengan pertimbangan itu kita panggilnya ci nah itu kama bayi kama bayi enggak mungkin kama buruk kecuali kita udah tahu dia enggak suka dipanggil bu tapi kita sengaja dia enggak suka makanya saya bilang bu bu nah itu ya karena niatnya begitu jadi kama buruk loh ya jadi bukan karena si A atau eh sorry si B ya si B itu suka atau enggak suka tapi tergantung niat dari kita maka itu jadi kama buruk atau kama bayi nah yang ketiga apa Bante ada saran melihat penerapan beberapa culture ini nah saran Bante bagaimanapun ya tetap harus jaga ya biasanya biasanya itu si siapa ya yang seniornya ya yang seniornya itu biasa sungkan ya atau dia karena attachment ya attachment melekat itu dalam arti dia maunya muda terus ya dia enggak mau diingati dia udah tua ya nah tapi menurut Bante bagusnya itu ya tetap yang junior panggil yang senior itu dengan hormat yang hormat juga harus menjaga kualitas dari seorang senior ya nah di zaman dulu ya Bante pernah jelaskan juga sebetulnya ya tapi Bante lupa dimana Bante jelaskan lagi disini dulu ya orang-orang tua orang-orang tua zaman dulu ya itu semakin tua semakin dihormati nah yang tua pun juga sadar itu ya bahwa semakin tua itu harusnya kualitas batinnya itu semakin matang semakin baik ya makanya di salah satu perenungan hiri otapa ya hiri otapa itu kenapa bisa muncul salah satunya juga karena mengingat usia misalnya oh saya ini usia sudah segini masa saya menggunakan ucapan-ucapan yang seperti ini atau masa saya melakukan hal-hal yang seperti ini yang mana itu adalah kelakuan dari anak-anak ya atau anak muda jadi gak pantas lah saya jaga kualitas batin saya nah itu hiri nah jadi hiri itu muncul karena ingat usia kadang ingat status ya ingat keluarga dan lain sebagainya nah jadi yang mana adalah bagus nah kalau seperti itu baru ya hubungan antara yang senior dan junior itu tetap terjaga rasa saling hormat itu tetap terjaga dan apa ya budayanya ya budayanya bahwa orang tua itu atau orang dewasa itu sudah seharusnya punya kualitas yang lebih bisa yang junior itu hormati nah dengan demikian si senior pun juga selalu berusaha mempertahankan budaya ini ya jadi dia pun juga akan berusaha menjadi orang yang dewasa yang memang kualitasnya itu bisa dihargai si junior nah junior juga selalu melihat yang senior sebagai figur sebagai sosok sebagai contoh nah tapi kalau zaman sekarang agak bergeser ya yang mana misalnya orang tua kakak dan lain sebagainya bertindak semaunya tapi tetap mau dihormati nah itu kayaknya kurang pas nah jadi bagaimana orang bisa menghargai kita atau tidak ya itu sebetulnya tergantung dari apakah kita punya kualitas yang bisa dihargai jadi kita tidak hanya menuntut hak tapi juga kita harus tetap mempertahankan dan menjalankan kewajiban kita menurut Bante harusnya kultur atau budaya itu baiknya seperti itu jadi kita dari senior sama junior ya tetap jaga jarak tetap saling menghormati nah kualitas ini pun juga akan diturunkan dari generasi ke generasi pertanyaan yang keempat misalnya A 25 tahun B 30 tahun dan C 50 tahun merupakan teman baik namun A berpisah karena B dan C berbuat fatal misalnya membunuh kemudian mengunjing B dan C di belakang dan tidak memanggil mereka lagi dengan sebutan yang hormat tetapi memakai nama langsung apakah ada pembelaan untuk si A apakah A melakukan aku salah kamar yang kelima mohon saran Bante untuk senior dalam mengatasi dosa cerita atau penolakan yang timbul karena dipanggil dengan nama penumodami Bante oke yang keempat teman baik apa ada pembelaan untuk si A ya A tetap salah karena menjelek-jelekkan menjelek-jelekkan B dan C di belakang dan tidak memanggil mereka dengan sebutan yang format lagi tapi memakai nama langsung nah ini kasusnya harus kita lihat lebih detail sesungguhnya apa yang sedang terjadi misalnya Bante tahu misalnya ada udah lah gak usah bilang cuma bagaimanapun si A ini kalau dia adalah orang yang bijaksana apalagi kalau dia itu seorang figur harusnya dia itu memberikan contoh yang baik apalagi kalau bisa sesuai dhamma tentunya itu yang paling bagus yang sesuai dhamma itu bagaimana Buddha bilang di Anggut Taranikaya kalau gak salah Buddha bilang ada biku biku yang baik itu yang bagaimana biku yang baik itu adalah kalau ada orang bertanya kejelekan biku lainnya nah dia itu tidak tidak mau sungkan ngomong ngomong nah itu satu tapi kalau misalnya terkondisi atau misalnya ditanya sangga dia juga akan ngomong secukupnya saja bukan semuanya dibeberin gitu ya nah itu adalah biku yang baik biku yang tidak baik itu adalah gak ditanya pun dia beberin atau pada saat ditanya dia juga semuanya lepas semuanya dibeberin nah yang seperti ini juga ini bukanlah biku yang baik nah jadi belajar dari sana pada saat kita itu ditanya kejelekan orang lain coba direnungkan ada manfaatnya enggak nah mungkin anda bisa ikuti penjelasan bante di Arana Wibangga Suta bante ada jelasin satu suta namanya Arana Wibangga Suta suta tanpa konflik bante terjemahin seperti itu ya sebetulnya artinya adalah tanpa debu tapi oke tanpa konflik apa-apa di sana anda bisa jelas dengarkan ya sebetulnya ya Buddha juga bilang bahwa kadang sesuatu itu ada manfaatnya bukan jelek-jelekin orang misalnya juga kalau kita ngomongin kejelekan orang itu karena ada manfaatnya nah itu ucapkanlah pada waktu dan kondisi yang sesuai nah itu juga kita harus ada beberapa pertimbangan tergantung kasusnya kita boleh ngomong atau tidak boleh ngomong nah tapi kalau kita sampai memakai nama langsung nah ini tergantung juga sebetulnya nah memakai nama langsung itu bukan berarti sudah tidak hormat lagi tapi kalau memang niatnya adalah cetanya memang adalah untuk merendahkan maka itu bisa aku salah bagaimanapun aku salah apakah kita sebagai orang biasa atau sebagai figur atau orang bijaksana maka itu tidak pantas apakah melakukan aku salah tergantung niatnya tergantung niatnya apa jadi ya jadi Bante Rasa sudah cukup ya sudah cukup menjawab pertanyaan nomor 4 terus nomor 5 mohon saran Bante untuk senior dalam mengatasi dosa cerita atau penolakan yang timbul karena dipanggil dengan nama oleh junior misalnya junior panggilnya namanya misalnya Sarala 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 gitu ya terus jadi dosa ya sebetulnya tidak perlu dosa pertama-tama kita bisa renungkan kama itu paling penting kalau kita diperlakukan bagaimanapun khususnya apalagi kalau tidak nyaman sebetulnya tidak hanya tidak nyaman waktu nyaman pun juga kita boleh merenungkan bahwa kama baik berbuah tapi waktu tidak nyaman kita bisa merenungkan oh ini kama buruk sedang berbuah nah waktu orang menghormati kita atau tidak menghormati kita pertama-tama kita tidak boleh menyalahkan orang lain pertama-tama kita salahin diri sendiri dulu kenapa kita tidak dihormati dijelaskan Buddha bahwa karena pada saat kita melakukan kebajikan kita tidak memuji kebajikan di Angkutara Nikaya Buddha ada jelaskan ada orang kaya tapi tidak ada pengikut juga pengikutnya juga kalau ada tidak mau dengar omongan dia tidak menghormati dia karena takut saja mengikut dia kenapa ada orang seperti itu karena dia berdana karena dia tidak mengajak orang lain berdana maka dia tidak banyak pengikut tidak banyak teman karena dia tidak memuji kebajikan yang dilakukan orang lain atau berdananya misalnya orang lain berdana dia tidak puji atau tidak memuji kebajikan dari berdana itu sendiri makanya ucapan dia meskipun pada saat dia kaya orang tidak hargai orang tidak hormati bahkan anak istrinya juga tidak suka dengar omongan dia tidak ikut dia tidak patuh nah itu jadi kenapa kita tidak dihormati orang kenapa orang memperlakukan kita tidak hormat merendahkan kita lebih baik daripada kita salahin orang kita renungkan oh ini kamah buruk berbuah jadi jangan selalu berpikir jangan selalu memposisikan diri itu pantas dihormati orang pantas atau tidak pantas kita harus bercermin apakah kita punya kualitas untuk dihormati orang nah itu pertama-tama kadang bukan karena orang itu tidak menghormati kita tapi juga karena dia tidak melihat kualitas yang bisa dia hormati nah itu daripada menyalahkan orang lebih baik kita cari dulu kita renungkan dulu kamah kita nah waktu itu biasanya dosa tidak muncul jadi kita lihat bukan kesalahan orang tapi kesalahan diri sendiri nah waktu itu yang terjadi apa dosa pasti akan teredam kita akan bisa menerima kelakuan orang lain daripada menuntut lebih baik kita melakukan dulu apa yang sudah menjadi kewajiban kita Bante masih ada satu pertanyaan lagi tetapi waktu sudah menunjukkan pukul 9 mohon petunjuk Bante nah ini pendek ya boleh baik pertanyaan dari Vanessa pandami Bante setiap beraspirasi idame punya niat saya ketika beraspirasi benar-benar mengarah pada kalimat tersebut karena ketika mendengar cerita tentang Buddha dan murid-murid Buddha yang sudah menjadi seorang arahat saya mengagumi kualitas-kualitas batin mereka yang telah terbebas dari kilesa dan saya pun berharap dapat memiliki batin yang terbebas dari kilesa tetapi ketika beraspirasi idame punya niban nasa pacaya hotu saya merasa niat saya ketika beraspirasi tidak benar-benar seperti kalimat tersebut saya hanya berpikir saya tahu ada pembebasan dari samsara tetapi saya menjadi ragu apakah jangan-jangan aspirasi saya untuk terbebas dari samsara belum terlalu kuat bagaimana menurut bante dan perundungan seperti apa yang dapat dikembangkan agar meningkatkan rasa ketidaktarikan terhadap samsara bante anumodami jadi idame punyang asawak hayawahang hotu nah sebetulnya ini juga bante menunggu momen yang tepat untuk menjelaskan kalimat paling ini asawak hayawahang hotu harusnya ini satu kata asawak hayawahang sebetulnya gak boleh bante selalu setiap hari itu kayak agak sungkan waktu memecah kata asawak hayawah wahang hotu salah sebetulnya sebetulnya asawak hayawah awah hotu awah bukan wahang wahang sendiri gak ada arti awah jadi itu cuma sekedar ini jadi langkah bagusnya kalau kita bisa langsung sebut agak panjang sih jadi kalau untuk umat yang belum terbiasa dengan perenungan ini dengan aspirasi ini jadi dia bingung karena kepanjangan kalimatnya jadi serba salah juga jadi harusnya kan asawak asawak hayawah hotu jadi gak boleh dipecah sebetulnya nah terus artinya apa supaya terbebas dari semua kilesah kotoran batin nah sekarang Vanessa dia ingin terbebas dia ada keinginan itu karena dia terinspirasi bisa benar-benar diarahkan pada kalimat itu nah kalau anda benar-benar mau benar-benar punya aspirasi atau bahkan punya gambaran asawak haya itu seperti apa jadi kehancuran dari semua kilesah kotoran batin itu semua gak ada nah itu sebetulnya otomatis mereka yang gak punya kotoran batin pasti merealisasi nibbana pasti juga akan terbebas dari samsara sebetulnya ini adalah dua kalimat yang berbeda tapi maknanya sama sebetulnya orang yang mau merealisasi nibbana pasti mau terbebas dari kotoran batin orang yang mau terbebas dari kotoran batin akan merealisasi nibbana untuk terbebas dari kotoran batin seseorang harus merealisasi nibbana dan bagi mereka yang merealisasi nibbana perjalanan samsaranya sudah jelas kalau sudah merealisasi nibbana secara total maka samsara akan berhenti bagi makhluk tersebut jadi sebetulnya tidak perlu bingung itu adalah hal yang sama nah kadang orang gak bisa bayangin nibbana itu bagaimana tapi orang bisa bayangin oh gak ada kotoran batin itu sungguh damai gitu misalnya gak apa-apa sih sebetulnya anda bisa beraspirasi terhadap hal yang jelas buat anda jadi misalnya dalam kehidupan kita kalau kita tidak punya target perjalanan itu kadang tidak efektif usaha kita tidak efektif tidak efisien tapi kalau targetnya jelas maka perjalanan untuk mencapai target tersebut juga akan lebih lurus tapi semakin jelas targetnya maka anda juga akan semakin punya gambaran bagaimana untuk mencapai itu jadi kalau punya target yang jelas tentunya itu lebih baik kalau menurut anda asawa kaya wahang itu lebih jelas daripada nibbana anda bisa lebih memprioritaskan pada asawa kaya wahang tapi sesungguhnya anda juga bisa merenungkan bahwa sebetulnya itu sama aja asawa kaya wahang sama nibbana sapacayuhotu itu sesungguhnya hal yang sama nah dengan demikian mungkin pada saat anda beraspirasi juga targetnya jadi jelas atau gambaran aspirasi itu juga jadi jelas nah bagaimana sekarang perenungan seperti apa yang dapat dikembangkan agar meningkatkan rasa ketidak tertarikan terhadap samsara nah hanya ada satu cara yaitu adalah berlatih wipas sadu terima kasih bante atas seluruh jawaban yang diberikan anumodami terima kasih kepada kalian amita yang sudah berpartisipasi di sesi tanya jawab untuk pertanyaan yang sudah masuk akan dibahas di kelas berikutnya kalian amita mari kita semua bersikap anjali dengan segala terendahan hati mari kita memohon maaf pada bante atas kesalahan yang kita lakukan baik melalui pikiran ucapan dan perbuatan sebelum dan selama kelas abidama berlangsung mari kita mulai okasa wandami bante suki hotu nibbanasa pacayo hotu maya katang punyang samina anumo ditabang sadu sadu anumo dami samina katang punyang mayhang databang sadu anumo ditabang sadu sadu anumo dami okasa duara tayena katang sabang acayang kamatha me bante kamami kami tabang sadu okasa kamami bante suki hotu nibbanasa pacayo hotu sadu sadu selanjutnya mari kita lipahkan jasa kebajikan yang kita lakukan dengan perimpahan jasa yang akan dibimbing oleh bante mari kita semua bersikap anjali jasa kebajikan jasa kebajikan ini yasa kebajikan yasa kebajikan yasa kebajikan Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.